Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dealer-be-dealer, kembali lagi bersama saya Anriza di channel Kalom Lasport Pusat Senapan Angin Kaliber 45 Pada video kali ini kita akan melakukan apa yang namanya bisa disebut demonstrasi ya ini maksudnya demo untuk mompa senapan pasopati stainless ini ya jadi kita nanti isi 4000 kita nanti pompanya pakai GX non-filter ya, jadi ini nanti senapanya kita pompa terus kita bisa lihat nanti berapa kali pompa mampu dari 1000 sampai 4000 PSI oke lor, tonton terus oke dealer-be-dealer, jadi disini sudah kita siapkan untuk pompanya ini ada GX non-filter nah disini, untuk anginnya ini ada 1000 ya nah ini ada 1000 oke ya oke nah ini ada 1000 yang pertama kita akan rakit dulu ya untuk pompanya ini oke taruh sini aja Bismillah nah ini untuk pompanya lor jadi di dalam pompa ini ada pertama ini sekalian unboxing ya pompa GX non-filter ini ini ada gagangnya ini ada gagangnya terus ada pompanya utamanya ini ada selangnya ada spare part minyaknya terus ada kunci untuk mengencangkan ini mengencangkan manonya biasanya tapi kan GX non-filter ini manonya sudah terpasang terus ini ada terakhir ada buku panduanya oke ini masukkan nah kita pakai ini aja oke yang pertama kita pasang gagangnya dulu ya nah disini tinggal kita pasang aja disini ada dua buah baut ya kita pakai kunci L ini untuk GX non-filter ini manonya itu sudah terpasang ya biasanya kan ada yang harus masang manonya sendiri dulu kalau yang GX ini sudah langsung terpasang jadi tinggal masang selang sama masang gagangnya oke selesai selanjutnya kita pasang selangnya untuk pemasangan pompa ini sebenarnya cukup simpel tinggal perlu dikencangkan aja kalau misalnya ngobos itu oke udah kita kencangkan pakai kunci ini yang ini kita kencangkan biar anginnya nggak ngobos oke sudah simpel nah ini untuk chopnya ini kuplernya betina dari pompa ini itu setengah TSM ya jadi nanti kita pasangkan untuk senapanya ini kebetulan untuk pasopati ini nanti kita pasangkan koplernya nah jadi ini oke sudah terpasang simpel untuk pemasangan perakitan pompa G-Egnon Filter ini oke sekarang kita lanjut pasang koplernya untuk di senapanya jadi kan untuk selang di pompa ini itu ukurannya setengah TSM ya jadi kita pakai kopler jantannya itu yang setengah TSM kalau misalnya senapan lain itu ada yang satu TSM berarti yang dari pompa bawainya ini langsung diganti ke satu TSM ya atau bisa juga pakai converter oke kita pasangkan koplernya kita pasangkan juga sampai jumpa Oke Kita kencangkan lagi biar nggak Hempus Oke langsung saja kita Pasangkan ke senapan Ini Oke sudah kita pasang Oh ya dealer- dealer Jangan lupa untuk Ini ya Di belakang sini ada kuncinya Jangan lupa untuk diputer Biar anginnya nggak ngebos Kita kayak gini Nah ini kan nggak bisa Oke jadi kita kencangkan dulu Oke Dulu-dulu bantu hitung ya Untuk pompanya ini berapa Sampai 4000 nanti Untuk awal-awal ini nanti Ringan ya Karena kan menyesuaikan dulu Si tekanan awalnya itu ringan nanti Dari 0 sampai 1000 itu ringan 1000 nya itu baru start nanti 1000 sampai 4000 itu baru Terasa berat Oke langsung lanjut Ini sudah mulai Ini sahabat olahraga Ini sudah harian loh Usahakan tipsnya itu Kalau mompa Itu jangan gini ya Nah kalau gini tuh Mendal-mendal Jadi ininya itu Dihentakkan ke bawah Nah tumpuannya itu ke bawah Nah kalau gini tuh Lebih ringan daripada Gini Sebelum bedil Sebelum buruh Olahraga tangan dulu Kalau dealer-dealer Ada dana lebih Itu bisa mungkin dibelikan Kompresor Atau beli tabung scuba Sekalian Tapi ini sebenernya udah Cukup sih Atau beli tabung scuba Atau beli tabung scuba Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini apa ini? Ini loh mas Lagi bikin video tentang Kita mau demonstrasi Mumpah PCP Stainless Pasopati ini Mau kita isi 4000 pake GX non filter Ya terus kok leren? Ya bentar Istirahat bentar Nih ngap ini soalnya Ya silahkan 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 Biar emasnya yang lanjutkan Ini loh soalnya Oh ya tips juga Buat dulur berdealer Misalnya Ini kan pompanya ini kan Nanti kalau misalnya diisi Itu lama kelamaan Akan jadi hangat Dan hangat itu jadi panas ya Nah usahakan Dulur berdealer karena udah kerasa Panas ya itu berhenti dulu loh Karena kan Pompa itu mainnya sil Sil karet di dalamnya itu Jadi kalau misal Dipaksakan nanti takutnya itu rusak ya Jadi silnya rusak Akhirnya Tidak bisa digunakan Jadi Kalau Pompanya itu udah panas Berhenti dulu Ya walaupun Ini kan ada berdua ya Dibantu sama masnya Tetap Pompanya Panas Berhenti dulu Itu gimana mas Coba pompanya Dilegang udah Panas atau belum Enggak i Belum Masih anget Lanjutkan kalau gitu Nah gitu loh Ruk Jadi kalau panas Berhenti dulu Terus Ada juga ya Ini kalau ngisi ya Walaupun ini di manunya itu ada 6000 PSI Tetap tidak disarankan ya untuk Ngisi anginnya itu terlalu dilebih-lebihkan Karena pernah ada Kasus Kejadian pelanggan saya itu Ngisi anginnya terlalu tinggi ya 6000 PSI Itu Air di manunya itu Jadi bocor ya Jadi gak bisa dipakai Harus dibelikan Manometer lagi ya Manometer di pompa itu Mungkin itu ya Sisanya ya pemakaian wajar saja lah Oke mas Selagi masnya Mumpah Saya belikan Air dulu ya Gak usah ya Ayo oke 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 siap Iya Wala kok antep kayaknya ini Wala kok antep kayaknya ini Wala gak kira ini peng Antep kayaknya Tidak Tidak Aku ngontaknya Tak pamit ya Wais Waalaikumsalam Mas Mas Ya udah lor Kita Lanjutkan aja ya Ini 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 kita lanjutkan sampai 4000 Ripu Ya Boah Tidak 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 coba gimana tuliskan di komentar dealer-dealer itu biasanya isi berapa PSI kalau sebelum hunting itu diisi berapa soalnya kalau saya sih 2500 ya biasanya itu udah cukup sih 4000 itu sesekali kok tapi itu mungkin pakai scuba isinya Allah nah ini mulai panas lor dah dah leren dulu tak istirahat sebentar nah sangat oke udah mulai anget eh udah mulai anget udah mulai dingin kita lanjut lagi oke konten paling capek ini aduh aduh keselur wes nyerah aku udah udah capek wes sorry lor ini capek beneran capek udah ini wes sore juga ya wes capek lah istilahnya seharian aktivitas ditambahin ngumpo ini 4000 pfi ini ada berapa sih ada 3400 itu nggak nyampe 3500 ya udah sorry wes gagal nggak jadi 4000 3400 aja ya oke lor sorry jadi mungkin itu dulu untuk ngisi pompanya ya 3400 aja oke jadi tadi kalau saya ngitung itu saat dari seribu ya misalnya tadi kan seribu sampai 2000 itu ngisinya itu 86 ya terus totalnya tadi dari dari seribu ya totalnya ini sampai 3400 ini tadi itu ada 221 kali ya jadi mumpanya itu 221 kali tadi itu dari awal sampai 3400 PSI ini oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini gagal ini videonya nggak jadi 4000 PSI 3400 aja capek oke jadi bagi dealer-dealer yang berminat misalnya berminat dengan pasopati PCP stainless ini atau geek non-filter ini silahkan untuk menghubungi nomor admin kami tuh Reza atau Joel nah disitu dulu berdeler bisa tanya-tanya gratis atau dulu berdeler juga bisa ngecek website kami itu kalemlasword.com oke dulu berdeler kalau suka konten-konten kami dukung kami dengan cara klik tombol like dan subscribe dan nyalakan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari uploadan-upload video baru kami sekian untuk video kali ini saya Riza kalemlas buat pidi and stay kalem wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati